Intro Oke, selamat pencinta badminton tanah air Kita akan melihat hasil perempat final wakil merah putih yang berlaga di Singapura Badminton Open 2024 teman-teman Dan kita lihat disini Untuk yang pertama adalah pasangan Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhani teman-teman Yang sayang sekali harus menderita kekalahan teman-teman Ketika menghadapi pasangan dari Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida Mereka takluk rubber set ya Game pertama kalah 10-21 Kemudian game kedua mereka menang 21-13 Dan game ketiga kembali pasangan Jepang menang 21-10 teman-teman Berikutnya partai kedua yaitu pelaga yang sangat dramatis dan menegangkan teman-teman ya Yaitu pertandingan antara Gregoria Mariska Tunjung menghadapi Wang Ziyi ya Dimenangkan oleh Tunjung dalam pertarungan rubber set Game pertama Tunjung menang 21-13 Kemudian game kedua Tunjung kalah 13-21 Dan game ketiga game penentuan sangat menegangkan Namun pada akhirnya menjadi milik Gregoria Mariska Tunjung Dan terakhir wakil merah putih yang bertanding yaitu pasangan Fajarian yang di luar dugaan saya teman-teman ya Berhasil mengalahkan pasangan Liang, Wei Keng, Wang Chang dengan skor yang sangat meyakinkan teman-teman ya Di game pertama menang 21-17 sempat kejar mengejar Namun pada akhirnya di akhir-akhir babak pertama mereka bisa unggul 21-17 Dan game kedua ini yang benar-benar di luar dugaan ya teman-teman Pasangan Fajarian berhasil menang dengan skor telak ya 21-9 ya Oke sekarang kita akan lihat untuk di babak semifinal ya Yaitu hari besok ya Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi An Seyong teman-teman Ini apa ya laga saya bilang bisa dibilang laga mustahil gak atau gimana teman-teman Kalian silakan berpendapat di kolom komentar ya Tapi memang tidak ada yang mustahil teman-teman ya Namun kalau kita lihat head-to-head ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri ya 7 kali pertemuan Gregoria Mariska Tunjung belum pernah mengalahkan An Seyong teman-teman Namun An Seyong bukan tanpa kelemahan Mudah-mudahan kali ini menjadi atau Tunjung bisa memanfaatkan kesempatan kali ini ya Mari kita doakan bersama teman-teman Dan berikutnya pasangan Fajarian akan menghadapi pasangan dari Denmark teman-teman Yaitu Kim Arstup Anders Karuperasmussen teman-teman Nah pasangan Denmark berhasil lolos ketika sedang atau berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Aron Chiaso Wojik dalam pertarungan 2 set langsung ya Dan kita lihat head-to-headnya teman-teman ya Unggul tipis pasangan Denmark ya dengan skor 4-3 Artinya mereka sudah bertemu sebanyak 7 kali ya Mudah-mudahan saja Fajarian dengan kemenangan meyakinkan atas pasangan China Bisa memberikan semangat lebih, motivasi lebih untuk mengalahkan pasangan Denmark Amin teman-teman Seperti apa peluang pemain kita yang akan berjuang hari besok Silahkan kalian berpendapat di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa